Hai, Assalamualaikum. Ada yang lagi nyari rumah murah yang harganya cuma 100 jutaan aja di pinggiran kota Jakarta? Nah, rumah ini bisa jadi pilihan kalian nih. Aku sekarang lagi ada di wilayah bojong gede ya. Walaupun harga rumah ini tuh murah banget, tapi kualitasnya nggak murahan nih teman-teman. Karena dindingnya menggunakan hebel dan juga double dinding nih. Jangan masuk ke perumahan ini juga akses mobil ya. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung aja yuk kita mulai reviewnya. Oke, ini tampak depan rumahnya ya. Luas tanahnya 43, luas bangunannya 30. Nah, kalian jangan salvok sama rumah yang belum jadi ini ya. Jadi gini teman-teman, waktu aku videokan rumah ini tuh sekitar bulan November tahun 2023 kan ya. Dan kebetulan video ini baru bisa tayang sekarang. Nah, info dari marketingnya nih, progres pembangunan rumah ini tuh sekarang udah kayak gini nih. Jadi untuk rumahnya udah 100% jadi ya. Cuma karena aku nggak bisa balik lagi ke lokasi rumah ini, jadi aku nggak bisa videokan ulang untuk progres terbaru rumah ini ya. Tapi nanti kalian bisa tinggal tanya ke marketingnya aja untuk video terbarunya. Ataupun bisa juga nih, kalau kalian mau langsung survei ke lokasi rumah ini. Jadi nanti lebih jelas ya, lihat dalam rumahnya. Nah, yang paling keren di perumahan ini tuh, walaupun harganya cuma 100 jutaan aja, tapi dindingnya menggunakan hebel dan juga double dinding nih teman-teman. Nah, selain rumah yang ini, di sini bisa kalian lihat juga ya, masih ada lahan-lahan lainnya yang nantinya juga akan dibangun unit-unit yang lain nih. Nah, belok ke kiri itu untuk pintu masuknya ya. Kalau kalian perhatikan, di sekeliling rumah ini tuh banyak banget pohon ya. Jadi bisa dipastikan udaranya bakal adem banget nih. Nah, kita lihat fasad rumahnya dari foto terbarunya aja ya. Jadi baik jendela maupun pintu depannya itu menggunakan kayu mahoni. Sekarang kita lihat dalamnya yuk. Ini untuk ruang tamunya. Ukurannya 4x2,5 meter. Nah, berhubung ini video lama, jadi dalamnya emang belum jadi nih teman-teman. Tapi untuk progres terbarunya sudah 100% jadi kok. Tinggi plafonnya 3,5 meter. Di plafonnya juga dikasih gipsum ya. Di atas ada ventilasi minimalis. Dan di sebelah pintu utamanya ada 2 buah jendela hidup ya. Untuk lantainya nanti menggunakan keramik ukuran 40x40. Kamar tidur 2, kamar mandi 1. Di atas tiap pintu kamar juga ada ventilasi minimalis ya. Kita lihat kamar tidur yang pertama dulu yang posisinya ada di depan. Ukurannya 2,75 x 2,5 meter. Nah, untuk kamar yang ini jendela hidupnya 2 bukaan. Dan di atasnya ada ventilasi minimalis juga ya. Lanjut ke kamar tidur yang kedua yang ada di sebelahnya. Ukurannya 2,75 x 2,5 meter. Jadi ukuran kedua kamar emang sama ya. Nah, untuk kamar tidur yang ini emang gak ada jendelanya nih teman-teman. Lanjut ke bagian kamar mandi. Di depan kamar mandinya ini untuk aslinya ada sink dan mijak kompor ya teman-teman. Sedangkan untuk kamar mandinya sendiri aslinya nanti dapet shower mandi. Dan untuk klosetnya jongkok ya. Kita cek yuk berapa harganya. Oke, untuk harganya sendiri. Kalian bisa beli rumah ini cukup dengan harga 140 juta aja nih teman-teman. Murah banget ya. Dan untuk sistem pemain sendiri rumah ini hanya bisa dibeli secara cash ataupun cash bertahap kepada developernya langsung ya. Jadi rumah ini gak bisa dibeli secara KPR nih teman-teman. Buat kalian yang belum beli rumah ini ataupun pengen tanya-tanya mengenai rumah ini silahkan langsung kontak ke marketing yang nomornya aku taruh di layar ya. Nah, berhubung rumah ini gak bisa dibeli secara KPR. Jadi nanti gak ada simulasi angsurannya ya teman-teman. Oke, review rumahnya udah. Sekarang mari kita lihat fasilitas-fasilitas penting yang ada di sekitar perumahan ini udah ada apa aja ya. Ikutin aku terus yuk. Nah, yang kanan ini untuk jalan masuk ke perumahannya ya. Kita lihat-lihat yuk di sekitar perumahan ini udah ada apa aja ya. Untuk akses dari perumahan ini sendiri. 10 menit ke stasiun Bojong Gede. 25 menit ke tol Sentul. Dan dari perumahan ini tuh cuma jalan kaki aja ke sekolah dan juga masjid nih. Untuk ke pasar tradisional cukup 8 menit aja dari sini. SDITL Hasana. Seberangnya ada agen gas ya. Ada paut. Ini ada toko roti dan disebelahnya ada warung. Pomi nih. Nah, sekarang kita udah berada di Jalan Bomang nih. Atau Bojong Gede Kemang Bogor ya. Jadi lurus kesana itu kan ada jalur kereta ya. Yang kebetulan masih tertutup pagar. Nah, nantinya pagar itu akan dibuka. Dan begitu dibuka bakal langsung tembus ke wilayah Cibinong. Jadi ke arah Pemda Cibinong deket banget nih dari perumahan ini. Di sebelah kanan ada fotokopi. Klinik umum 24 jam. Agen Sembako. Jadi dari perumahannya itu gak jauh dari wilayah yang sangat rame kayak gini nih. Indomaret di dalamnya ada ATM bersama. Lalu setelahnya ada Prima Freshmart. Tempat pangkas rambut. Toko perabotan rumah tangga. Ekspedisi JNE Express. Planet Ban. Tempat seti motor dan mobil. Bimba Rainbow Kids. Ada Bimba lagi. Lalu ini ada TK ya. Pembaga Tahsin Tajwit dan Tavis. Ada Pet Shop. Air Isi Ulang Biru. Pertashop. Nah ini kita semakin mendekati stasiun bojong gedenya ya. Di depan ada lembaga belajar Nurul Fikri. Apotek Kimia Pharma. Apotek. Dan Dan. Ini ada klinik umum Citama yang buka 24 jam ya. Alfamart. Di dalamnya ada ATM Mandiri, BCA, dan BNI. Di seberangnya ada Bank BRI. Kantor Pegadaian. Nah sepanjang jalan ini tuh untuk pasar tradisionalnya ya. Yang kebetulan sudah tutup nih karena sudah sore. SDN Bojong Gede 1. Dan di sebelahnya ada SDN Bojong Gede 2 ya. Sampai deh kita di stasiun Bojong Gedenya. Sekian teman-teman review remainnya dari aku. Jika ingin kalian tanyakan atau buat kalian mau survei ke lokasi, silahkan diinjian langsung dengan marketingnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.